Nyonya Candy sedang sibuk lagi. Dia harus pergi beberapa hari. Toby dan Sam akan mengasuh Lucy. Dia bisa mengandalkan mereka. Tapi penjahat tidak pernah tidur. Penjahat lebih dekat dari yang kau duga. Aku akan sangat merindukan ibu. Sekarang atau tidak? Ayo serang istananya. Ups, tidak hari ini. Itu bukan sambutan yang hangat. Sekarang ibu sudah pergi. Kebebasan! Tapi sebaiknya sekarang makan sesuatu dulu. Jadi, apa menu makan siangnya? Masak untuk tiga orang. Ayo lakukan. Dan Lucy mengambil alih. Kita harus ganti pakaian dulu. Nah, sekarang dengarkan aku. Toby, berikan telur padaku. Sam, ambilkan kue waffle. Bagus. Tapi jangan lupakan kue dan garam. Ayo lakukan ini, Tim. Kita membuat makan siang, Toby. Bukan bermain petak umpet. Ini aku datang, Lucy. Ayo kembali memasak. Toby datang membawa garam. Ayo bersemangat. Makanannya pasti sangat lezat. Sekarang untuk bagian yang paling penting. Ini aduklah, Sam. Tapi tiba-tiba dia bersih. Nah, itu baru lucu, Sam. Kau yang memintanya, Toby. Aku sudah selesai. Keluar dari dapur, para asisten. Waktu bermain sudah selesai. Lucy menghukum pengasuhnya. Sekarang bagaimana? Saat yang lain gagal, nyalakan saluran favoritmu. Jangan berargumen, Toby. Ini kesalahanmu. Pertunjukan bagus. Tidak sabar untuk makan. Dan Lucy hampir selesai. Tapi harus tetap waspada. Ada perampok. Dia tidak hanya sekedar mencari uang. Dia punya rencana bagus. Menahan Sandra untuk uang tebusan. Tapi bagaimana menangkap anak ini? Toby, Sam, jangan berkelahi. Itu video kiamat zombie. Minggirlah, teman-teman. Sayangnya tidak ada yang mengawasi kuenya. Oh, ya ampun. Kita harus selamatkan itu. Toby, kenapa kau hanya duduk saja? Ikuti kami. Tidak ada api. Hanya asap oven. Semuanya minggir. Kulakukan sendiri. Oh, aku yakin tidak ada yang selamat. Jangan bergerak. Oh, tidak. Kue painya sudah hancur. Air adalah penanganan terbaik untuk asap. Kau mulai lagi, Toby. Ambil embernya, pemadam kebakaran. Memang bagus. Gadis itu punya pengasuh. Tapi tingkahnya seperti anak-anak. Oke, kue painya tidak berhasil. Jadi kita butuh pizza. Ini kelihatan lezat. Ayo pesan. Aku suka jasa antar. Kurirnya sudah sampai di sini. Bisa kak ada yang membukakan pintunya. Tapi perampoknya itu sudah punya rencana. Penyamaran ini tiba-tiba saja muncul. Buka pintunya. Pizza mu datang. Bagus. Masuk ke rumah ini benar-benar mudah. Halo, siapa yang memesan pizza? Oh, tidak. Dia tidak sendirian. Hooray, sekarang kita akan makan. Kawan, ini pizza kami. Berikan. Kau tidak mau bertengkar dengan mereka. Ambil itu. Tapi kumohon jangan menyentuhku. Seperti belum pernah makan selama seminggu. Kalian tidak punya tata krama. Hiraukan mereka. Wah, wah. Sepertinya kotak ini sangat pas. Ayo, cepat masuk. Tolong. Jangan berisik. Jangan berteriak. Tapi pengasuh itu sudah mengerti apa yang terjadi. Lucy sedang disakiti. Kesalahan besar, kawan. Kemarilah. Itu hanya gurauan. Benar. Kami juga suka bergurau. Oh, lihat saja nanti. Paketnya siap. Ayo kirimkan. Nikmati perjalananmu. Rencananya gagal total. Mimpi selalu terganggu pada masa-masa yang paling menarik. Aku sudah harus ke sekolah. Aku akan tidur lima menit lagi. Oh, rasanya menyenangkan. Oh, tidak. Ini saatnya. Toby, Sam, ayo bangun. Kita sudah kesiangan. Teman-teman, kalian ini kenapa? Oh, kedua pengasuh ini tidur seperti bayi. Ya, akan kuperbaiki. Ayo, bangun. Tidak berhasil. Kita harus lakukan tindakan yang ekstrim. Ayo naikkan volume TV-nya. Ini tidak bisa. Keduanya masih tertidur lelap. Bagaimana kalau kulemparkan remote-nya? Oh, iya. Itu baru benar. Ada apa, Lucy? Kita sudah kesiangan. Ini, lihat jamnya. Semua bantuan diperlukan. Kita harus berangkat sekolah. Semua harus beraksi. Cepat dan bersiaplah. Senyum yang cerah adalah hal penting. Dan kau tidak boleh bersekolah dengan rambut berantakan. Lucy punya segunung buku pelajaran. Sedikit agak lama lalu kita bisa berangkat. Tapi bagaimana sarapannya? Ayo ketemu di lantai bawah dan berangkat. Apakah semua sudah siap? Kita siap berangkat. Ayo belajar ilmu pengetahuan. Fiu, kita berhasil. Guru pun belum datang. Silakan duduk. Biarkan Lucy duduk di meja paling depan. Dia anak yang pandai. Para pengasuh akan duduk di kursi yang biasa di belakang kelas. Oh, minggirlah, Sam. Minggir dari hadapanku, Toby. Kalian percaya, teman-teman? Aku bebas sekarang. Tapi sekolah sudah tidak aman lagi. Si penculik mengikuti Lucy kemanapun dia pergi. Bagaimana memancingnya keluar dari kelas? Oh, itu ada guru. Oh, ini hari liburmu. Aku akan menggantikanmu di kelas. Semuanya diamlah. Guru sudah di dalam kelas. Halo, anak-anak. Ayo kita mulai pelajaran ini. Pak Iwe terlihat sangat berbeda hari ini. Kenapa ini membosankan? Dan para pengasuh selalu menemukan kegiatan. Jangan berisik. Dengarkan. Iya, iya. Kami mendengarkan. Kami benar-benar memperhatikan. Semua berjalan sesuai rencana. Mereka akan tertidur dan aku bisa mendapatkan Lucy. Sedikit teori tentang tidur lagi dan semua selesai. Para pengasuh tidak sanggup menerima semua ilmu ini. Jangan mengeluarkan suara, Lucy. Ikut denganku. Tapi Pak Iwe tidak akan menelantarkan para muridnya. Apa yang terjadi? Kenapa ada dua guru di dalam kelas ini? Itu adalah si kurir pizza. Ayo kita lakukan, Toby. Sesuai permintaanmu. Hei, ini tidak sengaja. Aku tidak bermaksud. Tapi para pengasuh punya peraturan tegas. Nikmati penerbanganmu. Hei, nak. Sebaiknya kau menyingkir. Si perampok tidak dapat apa-apa lagi. Barangmu ketinggalan. Tangkaplah. Oh, hanya itu yang kita butuhkan. Pengasuh anak harus kuat. Ayo, Sam. Kau bisa melakukannya. Tunjukkan yang bisa dilakukan ototmu. Lagi. Tambah beban lagi. Ayo, semangat. Aku percaya padamu. Ayo, kita mulai. Angkat. Oh, iya. Sam berhasil. Dia sangat kuat. Mereka aneh. Apa yang sedang kalian rayakan? Itu benar, Lucy. Jangan lagi. Terlambat. Kau ikut denganku. Kita punya masalah, Toby. Ayo, selesaikan ini. Mengikuti penculik sangatlah mudah. Dia tidak akan pergi jauh. Tidak apa-apa, Lucy. Jangan khawatir. Beristirahatlah. Dan jangan dekat-dekat dia lagi. Kau mengerti? Bagus sekali, rekanku. Ini saatnya istirahat dan juga berbelanja. Sam, ini kelihatan bagus untukmu. Merah muda? Tidak mungkin. Lucy sudah menemukan sesuatu yang bagus. Lucy akan pergi ke kamar ganti sekarang. Itu lokasi tempat Lucy akan dicuri. Kau perlu ke meja, Toby. Kalau kau memaksa, aku bisa mencobanya. Tunggu, aku duluan. Selesaikan seperti orang dewasa. Ayo cepat. Dan, Toby sedang beruntung hari ini. Jangan bersedih, Lucy. Dan ada kejutan untuk si pengasuh di kamar ganti. Lucy, boleh kupinjam gaunmu ini? Hei, apa yang kau lakukan? Toby sangat aneh hari ini. Tapi si pengasuh punya kejutan. Kau menyukai gaun ini, Lucy. Oh, tidak. Tidak terlihat bagus pada manekin ini. Aku harus mencari yang lainnya. Ayo keluar dari sini, teman-teman. Petarung nomor satu. Apa kau siap? Selalu siap, Lucy. Petarung nomor dua? Bagaimana ini? Siap bertarung, Lucy? Kalau begitu, ayo mulai. Perang bantal itu klasik. Ini hobi favorit. Para pengasuh. Habisi dia, Sam. Ayo sadarlah, Toby. Kalian luar biasa. Tapi Sam terbawa suasana. Tersenyumlah rekan. Hei, itu tidak adil. Kau tunggu saja, ya. Kau yang memintanya, Toby. Tangkap. Dan perang bantalnya tepat sasaran. Waktunya kurang tepat, seperti biasa. Teman-teman, berhentilah. Ayo berdamai. Tapi kita kedatangan tamu tidak diundang. Hei, kalian. Serahkan gadis itu. Tidak akan. Kau tidak akan bisa selamat. Hari ini, tinju kanan has dirinya mengalahkan Sam. Tapi Toby waspada. Dia tidak mau temannya terluka. Pegangi dia, Toby. Aku segera ke sana. Perampok berkelahi seperti monster. Risikonya terlalu banyak. Jangan malu. Kerahkan kemampuanmu. Berhati-hatilah. Ibu pasti akan marah dengan kekacauan ini. Dan ibu datang. Apa yang kalian lakukan pada rumah ini? Ibu hanya pergi selama beberapa hari. Lucy, kau baik-baik saja. Oh, iya, ibu. Aku sangat merindukan ibu. Saatnya untuk kabur dari lokasi. Tapi para pengasuh tidak akan membiarkan dia kabur. Mau ikut ke kantor polisi dengan kami? Tapi kekacauan tetap harus dirapikan. Bagus sekali, pengasuh. Perhatian jangan teralihkan. Dan jangan lupa bersihkan debunya. Melawan kejahatan bukanlah tugas yang mudah.